Terima kasih. Terima kasih. Nonton apa? Bisa sinetron, bisa film, dan juga komedian. Bisa di dalam negeri, di luar negeri. Ya, tapi kita akan mulai konten ini untuk di dalam negeri. Nah, di konten kali ini, Donny akan mengajak Nobar dalam episode kali ini di sinetron Noni. Yang dimana Noni ini ada bintang yang memang dulu dia bersinar. Bintang kehidupan. Siapanya? Nika Ardila. Nika Ardila berpulauan sebagai Dewi. Dan Dewi ini mempunyai teman yang satu rumah dan juga ada nenek-nenek. Dan juga mempunyai satu orang asisten rumah tangga yang bernama Elisabeth. Ambil kecekukan ngomong Elisabeth. Nah, Elisabeth ini ngomong, wah udah kayak petasan rentek. Kita ngomong satu, dia ngomongnya sepuluh. Wah, udah gitu karakternya ngambekan. Penasaran kan? Pengen nonton Nika Ardila dalam sinetron Noni ini? Ini dia, Noni. Terima kasih telah menonton Nika Ardila dalam sinetron Noni ini. Terima kasih telah menonton Nika Ardila dalam sinetron Noni ini. Bukan kita pernah bergadang. Berhentikan, berhentikan, berhentikan bersama. Jangan-jangan orangnya gak dirumah lagi. Ada, ada. Coba dong di bel lagi. Tunggu sebentar. Lagi gosok gigi, Nek. Gak ada. Masa sih gak ada? Sini gue yang bel. Eh, sabar dong. Kamu gak punya sepuluh santun. Kita tunggu saja. Barangkali mereka masih pada tidur. Enak aja. Emangnya gue pemalesan kayak MT. Gue udah bangun dari jam 4 pagi tau? Tapi kan gue juga beres-beres dulu. Masak air panas, nyapuk, ngotel, nyuci. Terus gue mandi. Emangnya lo aja yang boleh mandi? Gue juga dong. Sama. Kan yang manisipasi. Ini pasti orangnya pemales nih. Penidur. Habis begadang ke disco kali tadi malam. Atau belum pulang? Udah deh, kita jalan yuk. Ngapain kita nunggu tukang lol kayak gini? Tunggu sekali lagi. Kalau gak ada, kita tinggal. Ayo. Terus selamat siang. Sama. Mbak ini Dewi, Susi, ayo. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Halo, selamat siang. Ada apa? Ayo keluar. Dari tadi mijit-mijit bel terus sampai gue mau jatuh di kamar mandi. Gara-gara mau ngebukain. Giliran udah dibukain, malah mau pergi. Ada apa sih sebenarnya pagi-pagi gini nabrak rumah orang? Ayo gak ada kerjaan aja di rumah. Ayo masuk. Silahkan duduk. Eh, jangan mau ngomong gitu. Mau apa? Dago apa? Oke. Kalau udah tahu mau ngomong apa, masuk aja. Jangan pijit bel lagi. Budak nih kuping. Dari tadi tatitut, tatitut begitu. Ah, enak kan hidup di kampung. Gak pernah denger suara bel begini. Mau minum apa? Ntar, kopi. Air putih aja ya. Ini siapa sih? Susi? Dewi atau Ayo sih? Tahu. Gue bukan Susi. Gue bukan Ayo. Gue bukan Dewi. Gue Elizabeth. Bantu kali. Sudah, kita pergi saja. Nanti ikut-ikutan sinting kayak dia. Ntar dulu. Kali aja orangnya masih di dalam. Iya. Tapi kalau ada macan kayak gitu, gimana kita bisa masuk? Gue bukan macan. Dinosaurus. Gimana dong? Udah, biarin aja. Kita cabut yuk. Eh. Kok masih di luar? Jadi bertamu gak? Udah gue buahin air minum begini. Mau minum gak? Ya udah. Kalau gak mau minum, gue yang minum sendiri. Abis. Gak mau masuk. Masuk gak? Susi ada, mbak. Kalau nanya, jangan yang gak ada. Kalau ayo. Kalau nanya, yang ada aja. Terus? Kalau Dewi. Kenapa sih nanya yang gak ada? Yang ada cuma Elizabeth. Siapa sih nanya-nya, mbak? Ntar gue gambar juga nih si Unyel. Elizabeth segini gede,nya gak kelihatan. Gue, Elizabeth. Abis siapa lagi? Mau apa? Mau ketemu Dewi, Ayu, atau Susi, mbak? Kan gue udah bilang gak ada, Dego. Terus nanya-nanya, mbak? Ada urusan apa sih? Entenanya-nanya. Mbak, kami ini kan coverboy, mbak. Enggak nanya. Eh, siapa? Coverboy. Ya ampun, mbak. Bukan coverboy. Kami ini coverboy. Ada apa mau ketemu Elizabeth? Mau... Ngapain sih ketemu Dina suruh saya begini? Peraturannya udah gitu kali. Apa? Aduh mbak. Begini. Kalau saya boleh tanya, mbak Elizabeth ini siapa sih? Loh, ente tuh tau nama kita. Baca di koran ya? Yain aja deh. Betul. Mbak ini siapa? Babu kali. Apa? Pembantu ya? Hah? Karyawan. Udah, jangan banyak cincong. Tulis aja pesen-pesennya di sini. Bos lagi pergi. Dan jangan sekali-kali bilang gue babu, pembantu, atau karyawan. Gue di sini bekerja secara sukarela. Buat ngebantu, ngebersiin rumah, nyapu, ngepel, nyuci, amang-amang nintaman. Buat persaudaraan. Buat masa depan gue sebagai wanita karir. Terima kasih. Selamat siang. Kalau mau ke sini lagi, telepon dulu ya. Jangan nyilanok aja. Kayak nggak pernah diajarin tiket di situ ya. Sinting. Jangan nyilanok aja. selamat menikmati boleh minta air minumnya dong tunggu disitu kalau bos gak ada gue yang jadi bos disini tunggu disitu mau kemana kalau disitu yang bos disini dewek yang bos belum pernah gue patahin lehernya nih apa makanya turun pinjam koronya 25 23 24 24 30 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayam putin selamat menikmati 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 nih mana belum masuk lagi tunggu ya mau ayo mau masuk Aduh minta ampun Neng itu si banjir kiriman dari Cikampek sebaiknya dipecat saja masa emang dia ajak ke sana kemari belok kanan belok kiri sampai pusing tujuh keliling akhirnya ditangkap polisi kok lawan emang mau Aduh katanya disuruh Neng enggak habis dia bilang habis dia bilang kalau tidak belanja Neng tidak makan terus aja emang dia ajak puter-puter padahal mau ke pasar yang letaknya deket disitu Oh barangkali dia pengen seneng tak sih Mak makanya Neng dasar garong ya istrinya juga kelakuannya ya seperti garong udah pecat saja mangga tahan nih kalau harus hidup berdampingan dengan makhluk semacam itu loh kok masih berdiri di luar makanan udah siap nih mau makan nggak makan ya udah kalau gua nggak mau makan gua makan sendiri gua tersinggung nih gua mau pulang sekarang gua nggak berarti di sini Abis Dasar kotak udang Yang dipikirin kan hanya perasaannya sendiri Mestinya kan kita yang marah Malah dia yang duluan nyemprot Sebenarnya orangnya polos Cuman gara-gara kepolosannya itu Dia jadi kurang ajar Anterin Mau kemana Gak usah nanya-nanya Elisabeth mau cabut aja Loh Aik kamu sih kunahun Abis tersinggung Udah susah-susah dimasakin Gak mau dimakan Sakit hati Kan gua kan disini bekerja Bukan cuma cari duit Gua kepengen dihargain Gua kan wanita karir Bukannya babu Sabar 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 Yang tidak menghargai NT itu siapin Seluruh dunia gak menghargai gue Di rumah gua dilabrak sama si Jepri Sampai modar Disini dianggap babu Diomelin Disuruh bangun jam 5 pagi Sudah enak-enak kayak ngimpi Disuruh jagain rumah Eh udah gua laksanain semua Gua dihina Gua gak dianggap Gua dispelehin Gua disisihin Gua dianggap Gua dianggap Gua punya kepribadian Keki gue Gua gak ada tempat disini Gua kehilangan jati diri Hati gua remuk Semua orang Gak mau mendengarin gue Gak mau ngertiin gue Gua kan juga punya kemauan Gua kan juga punya mimpi-mimpi Gua kan juga bisa marah Gua juga bisa lapar Gua dianggap Gua ada disini Gua kesel Kan gua juga punya perasaan Elisabeth Kau naon kok jadi begini Ih Dewi mah kan tidak pernah Tidak menghargai kamu Dewi kan selalu menghargai kamu Dihargain Dihargain cuma di mulut doang Kalo emang dihargain Kenapa gak pernah diajak Nonton bioskop Kalo gak ke disco kek Astaga bro alazir Jadi ente tuh mau ke disco Emangnya ente aja Yang boleh ke disco Elisabeth juga dong Tapi Dewi gak pernah ke disco tuh Ah emang aja koper Gimana mau ke disco Kalo Dewi ke disco mah Itu mah kalo lagi kepengen Kalo enggak ya Masa demi setiap hari sih mah Ah Kalo Elisabeth mah pengennya Tiap malem ke disco Hehehe Kamu ini bagaimana Kamu disini kan bekerja Kok mau ke disco Kalo mau ke disco Ya berhenti bekerja Kalo kerjaan sudah beres Ente mau ke disco Terserah Tidak ada yang melarang Ya nengnya Hehehe Udah Sekarang Kamu berhenti nangisnya Dari tadi juga Udah berhenti Nih Lep dulu nih Gak usah Sini Gua kelele anak gua aja Gua gak pernah Keluar air mata Kalo nangis Sekarang duduk yang tenang Udah deh Gak usah pake Berunding-berunding lagi Gua mau takut aja nih Duduk Ini pasti yang salah paham Enggak Duduk 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 Lama-lama Demek Kesel juga Dihalusin Ini makhluk Malah naik ke kepala Belum ngerasain dipatahin Ente ya Udah emang Dia emang Biasanya dikasarin Kau dihalusin Emang bingung Jangan ngaco kamu ya Eh Elizabeth Elizabeth Gak apa-apa kok Bang usul orangnya baik Kita disini semua teman Jadi kamu jangan bingung Oke Nah neng Coba Biar emang yang menangani semua ini Mang kan ahlinya menghadapi Garong Termasuk istri Garong Neng sudah salah Memberikan dia perintah-perintah Sekarang giliran emang Memberikan dia penatangan Ini orang mesti di upgrade Nah boleh Emang coba Boleh Tapi yang kasar Oh enggak Emang kan sudah tahu Bagaimana cara menghadapi dia Emang sudah punya kunci-kuncinya disini Tidak hati-hati Ya Ya Neng masuk saja Tenang nih Tenang Tenang Elisabeth Elisabeth Oh iya Elisabeth Dengerin ya Kami semua disini Kami mau membantu kamu Paham Mau masih bekerja disini Mau Mau mengikuti pelajaran-pelajaran Untuk bekal hidup Mau Bagus Bagus Masih takut sama Mang Usul Masih Eh jangan dong Mang Usul orang baik Tapi pada Garong Mang kejem Tapi tidak Pada bekas Garong Dan istri bekas Garong Ya Mengerti Mengerti Tidak takut lagi Enggak Mau mengikuti Saran-saran Mang Usul Mau Apakah kamu Mau mengikuti Semua Petunjuk-petunjuk Dari kami Sehingga kamu nanti Akan menjadi orang baik Dan siap untuk jadi orang Baca Box TV Semoga ya Semangat ya Bye-bye Sukses selalu Dengan Sebok TV Sebok TV Selalu Dari Kang Umar Semoga Sukses selalu Oh kepanjalan kali Apakah kamu Pokoknya begini nih Kalau ada orang datang Pintunya jangan ditutup Persilahkan dia masuk Tanya Apa kemauan dia Ya Layani dengan baik Tunjukkan Bahwa kamu itu Orang sopan Bahwa kamu itu Orang timur Yang punya Prajik kepribadian Adil lukum Kamu tahu Bahwa Kesopanan Rumah Orang apa Kesopanan Tuan rumah Dan kepribadian Tuan rumah Dapat dinilai Dari Perilaku Para pembantunya Mengerti Teng Nah Kalau begitu Kamu boleh Masuk Permisi Apakah boleh Saya masuk Punten Kenging abil lebat Punten Kenging abil gedebat Ya Bukan gedebat Lebat ya Lebat Bagus Begitulah caranya Memberikan pelajaran Pada pembantu Secara Profesional Hebat Pakarnya Pakarnya Merasain A-O Ya Ini bawa mobil tuh Kalau mau kemana-mana Gak usah Tergantung sama Usul lagi Tergantung sama Aku sedih Sengketa ini Perih Jiwaku Lumpu Kehancuranku Perih Mendingan badan kuahkan kabut ini Biarkan pulang menyirah di bumi Bukankah kita semua saudara Mengapa membunuh karena berbeda Seru kan nontonnya Pasti kangen dong sama Nika Adila Walaupun Nika Adila sudah lama meninggalkan kita Tetapi karyanya tetap bersinar Seperti bintang di luar sana Itulah dia, bintang kehidupan Semoga apa yang saya tayangkan ini Bermanfaat untuk Anda semuanya Jangan diambil negatifnya Tapi ambil pesan-pesan yang positif Di dalam sinetron ini Buang negatifnya Ambil positifnya Dan masih banyak nanti akan Saya tayangkan Berulang-ulang, akan-akan berarti Ada lagi dong ya, insya Allah Insya Allah kita akan nobar kembali Tetap di CBOX TV Like, comment, subscribe Share ke seluruh dunia Ya Dan jangan lupa Tonton terus di channel saya ini Dengan konten-konten yang Akan saya akan tayangkan Di episode ke depan Dan saya mo' Dan saya mohon undur diri Saya Doni CBOX Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nangkut Nangkut Sampai jumpa di video selanjutnya